Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Gayaan Desain. Ya, di kesempatan luar biasa ini, saya akan mengulas desain rumah dengan dua lantai, namun tidak full ya teman-teman. Rumah ini milik seorang ustadz yang berdomisili di kota Garut, Jawa Barat. Desain rumah bergaya arsitektur minimalis ini memiliki luas lahan 10x11 meter. Oke, sebelum kita mengeksplore lebih jauh desain rumah kali ini, alangkah baiknya kita tekan tombol subscribe bagi yang belum subscribe, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar kita dapat memperoleh info lebih terbaru dari channel Gaya Desain. Langsung saja, untuk area depan rumah terdapat gerbang yang minimalis, serta terdapat sebuah carport dan teras. Untuk carport di sini, hanya dapat menyimpan kendaraan roda 2, karena akses ke rumah ini tidak dapat dilalui oleh kendaraan roda 4. Untuk area depan rumah terdapat taman kecil, yang dapat memanjakan kita ketika kita bersantai di area teras depan rumah ya, dan juga dapat sebagai penghawaan ataupun resapan. Nah, kita langsung saja memasuki area paling utama di lantai 1, yaitu ruang tamu. Ruang tamu di sini, terdapat rak display dan balutan warna yang kontras, serta adanya plafon yang aksiling dengan perbedaan warna yang kontras juga, dan terdapat LED strip. Kemudian di lantai 1 terdapat tangga, nah, rak bawah tangga dimaksimalkan untuk penyimpanan alat-alat. Kemudian di lantai 1 juga, terdapat ruang tidur tamu. Ini ukuran 3x3 meter, ini sudah cukup luas untuk ruang tidur tamu di sebuah ruang tinggal. Dan di lantai 1 juga terdapat toilet umum yang dapat diakses oleh tamu maupun penghuni. Nah, di lantai 1 juga terdapat ruang tidur utama yang cukup besar, dan terdapat toilet di dalam dengan ukuran 5,5 x 4 meter. Sudah cukup besar untuk sebuah ruang tidur utama, yang dapat menyimpan rak display, kredensa, atau remari, ataupun selacamnya. Oke, kita langsung ke area belakang rumah, yang terdapat taman, serta kolam kecil. Kolam di sini hanya untuk kolam ikan kerja ya, teman-teman. Yang memiliki desain sangat minimalis. Nah, untuk area belakang rumah di sini, Tentunya dapat difungsikan sebagai ruang santai ketika kita capek pulang kerja, ataupun ketika kita jenuh, dapat bersantria di sini menikmati keindahan taman kecil ini, serta penghawaan yang cukup baik, karena bukaannya yang lebar, serta tidak adanya atap belakang. Kemudian ke area dapur. Area dapur di sini, perbaduan antara minimalis, serta modern, dan terdapat penghawaan yang cukup dengan bukaan jendela casement. Nah, untuk kitchen chart di sini, perbaduan warna yang cukup kontras, terahit, putih, serta biru. Ini menjadi sebuah hidaman bagi seorang istri, apalagi istri kita selalu di dapur ya. Dan di area dapur di sini terdapat meja makan, namun apabila teman-teman berasumsi lain, pengen memiliki meja yang lesehan atau semacamnya juga bisa. Kemudian terdapat tangga, tangga di sini tangga beton, namun dengan finishing multiplex HPL, ini membuat desain tangga di sini lebih elegan. kemudian di lantai 2, terdapat ruang keluarga yang cukup besar ya teman-teman. ini ukurannya 5,5 x 3 meter, yang tepat menampung backdrop TV, serta meja kerja, dan sofa-sofa kecil ya teman-teman. Kemudian kita ke area balkon depan di lantai 2, yang terdapat juga meja untuk bersantai, serta ornamen-ornamen yang minimalis. Kemudian kita bisa ke kamar tidur di lantai 2, yang pertama ya ini, kamar tidur anak berukuran 3 x 3 meter, ini sudah cukup untuk kamar tidur anak ya teman-teman. Kemudian terdapat penghawaan yang cukup dengan bukaan jendela yang lebar, kemudian di sini juga terdapat kamar tidur yang kedua, yaitu kamar tidur anak dengan ukuran yang sama, yaitu 3 x 3 meter, dan warna-warna kontras. Kemudian di lantai 2 juga terdapat toilet, kenapa toiletnya hanya satu, karena pemanfaatan ruang, ini juga sudah cukup luas, yaitu berukuran 1,5 x 1,5 meter, di lantai 2 ini juga terdapat ruang jemuran, dan ruang cuci yang berukuran cukup besar, yaitu 1,5 x 3 meter. Nah, di sini terdapat tangga akses ke rooftop, rooftop di sini hanya sebagai penyimpanan, torrent, dan service. Oke, mungkin cukup sekian video ulasan dari saya, semoga dengan video ulasan kali ini, dapat memberi inspirasi, dan memberi keyakinan pada teman-teman, bahwa seorang ustadzun, yang keseharianya dengan aktivitas berdakwah, berdoa, serta ikhtiar, dapat memberikan hasil yang luar biasa, hasil yang manis buat keluarganya, istilahnya kalau melakukan hal yang sama, insya Allah pun hasilnya juga besar. Oke, jangan lupa subscribe, dan selalu dukung channel ini ya teman-teman. See you next time, semoga kalian sehat semua, dan tetap jaga jarak, serta protokolnya ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bye-bye